Di balik setiap gerakan yang Efolin lakukan, selalu ada kalian yang menjadi alasan. Kalau diingat, tidak terasa 12 bulan sudah, kita melewati tahun 2023. Dimulai dari 16 Januari, Efolin berhasil membuat rekor muri penjualan terbanyak dalam 1 jam sebagai hadiah untuk anniversary keempat. Berkat kepercayaan dari Anda, untuk kedua kalinya Efolin meraih top brand fitness suplemen di Februari 2023. Karena kami melihat pentingnya menjaga masa otot dari pengikisan saat diet dan recovery yang lebih cepat, hadirlah di CEE di bulan Maret. Di bulan April, Efolin menandatangani kontrak untuk menjadi promotor NPC IFBB Pro League pertama di Indonesia sebagai jenjang karir awal atlet Indonesia bisa sampai ke Olimpia. Di bulan ini juga, Efolin mempertemukan Pak WMP sebagai mantan binaraga Indonesia yang sudah lama tidak berjumpa keluarga. Bulan Mei, Efolin hadir dengan new formulasi menggunakan kreapur untuk membantu kalian memperbesar masa otot melalui ATP dalam tubuh. Karena melihat antusias kalian dalam membangun badan ideal, Efolin hadir dengan Evolution Program di bulan Juni yang dilatih oleh Kris Putra sebagai program fundamental fitness yang benar. Di bulan ini juga, Efolin mendapat kesempatan sebagai brand suplemen fitness Indonesia yang mendapat silver play button dari Youtube. Semoga konten edukasi fitness kami memotivasi anak muda bangsa untuk memulai olahraga. Bulan Juli, untuk kedua kalinya, Kemen Parekraf mengapresiasi Efolin karena berhasil membawa NPC IFBB Pro League hadir di Indonesia dengan visi mencetak seribu atlet level internasional. Di bulan ini juga, Efolin dan BNPB memberikan donasi untuk bencana super siklon di Myanmar, Asia Tenggara. Semoga bantuan ini berdampak ke para korban. Kita lanjut ke bulan Agustus, bulan di mana Efolin hadir dengan ofis baru dengan harapan bisa lebih dekat lagi dengan Evo Team. Bulan ini juga, Kris Putra mengikuti Olimpia Qualifier di Tokyo Pro. Namun meski belum berhasil, semangat dan dedikasinya untuk berjuang membawa nama Indonesia layak mendapat apresiasi. September tahun ini sangat berbeda karena setelah vakum 2 tahun, 30 Days Challenge kembali dibuka dan berhasil mengajak ribuan masyarakat mendapatkan badan ideal melalui gaya hidup sehat bersama Efolin. Oktober adalah bulan di mana Efolin dan BNPB kembali mengirim bantuan untuk korban banjir di Libya. Selain itu, Efolin juga mengirim Kris Putra bertanding ke Asia Grand Prix di Korea dan juga 8 juara EIC di Pro Qualifier Muscle Contest Vietnam. Selamat untuk para juara, Indonesia bangga dengan prestasi kalian. Setelah menerima banyak feedback dengan tujuan melakukan improvement, Efolin hadir dengan shaker triple black yang sudah memiliki halal dan made in Indonesia. Di bulan ini juga kita mengundang para juara 30 Days Challenge berkunjung ke kantor Efolin untuk latihan bersama Kris Putra dan Agur Fikas. Desember tahun ini kita tutup dengan KMCR Balinese Muscle Road to EIC di mana semua atlet yang menjuarai event ini akan mendapatkan sponsor bertanding di Efolin Indonesia Championship 13 Juli 2024 di Bali sebagai NPC Regional Show. Dan di bulan ini juga, Efolin mendapat best-selling brand e-commerce kategori Fitness Supplement 2023. Di balik setiap momen di tahun ini, selalu ada kalian yang menjadi inspirasi untuk terus melakukan inovasi dan membangun produk yang berkualitas. Itulah kenapa kalian selalu menjadi pahlawan di setiap cerita yang kita tuangkan. Efolin, that's my evolution.